Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Oke, baik silahkan. Ya maaf dari Majlis Taklim Nurul Hudabil Ilmi. Saya maaf Tasikmalaya yang mau tanya Mama. Silahkan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ati dari Majlis Taklim Nurul Hudabil Ilmi, kota Tasikmalaya. Gak loh Ma. Ada apa Ati? Nah, ini Ma, kan banyak ya orang yang bekerja keras, orang yang mencari nafkah. Tetapi mereka itu kadang lupa akan kewajibannya. Salah satunya sholat dan lain sebagainya. Bagaimana Ma terkait hal itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ati nanya. Iya Ma. Orang bekerja, dapat duit, kaya, raya, tapi lupa tidak sholat. Artinya orang tadi kacang lupa dengan kulitnya. Dia bekerja harusnya karena Allah. Ada pekerjaan itu karena Allah. Ada rejeki dari Allah bisa bekerja badannya sehat karena Allah. Dia adalah kacang lupa dengan kulitnya. Dia orang yang kufur dengan nikmat Allah. Maka orang tadi yang kufur dengan nikmat Allah. Allah berfirman walikapartum idna azabila syarid. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah. Azabku sangat pedih. Tunggu kehancuran hidupnya. Karena jangan-jangan kaya korun. Iya Ma. Korun itu kaya raya. Tiap oleh Nabi Musa diperintahkan mensyukuri nikmat. Dia bilang saya kaya karena saya cerdas. Saya pinter. Karena ilmu saya. Maka Allah murka Anda silahkan bati lihat di dalam surat Al-Qasos ayat 80. Aku tenggelamkan korun rumahnya seluruh kegayaannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong korun. Tidak ada satu kelompok pun yang bisa menolong korun. Tidak sombong bangga dan kegayaan lupa bersyukur. Jauh dari syukur dia orang kufur nikmat Allah. Nawa'udzubillah min zalik. Iya.